Keserotan lain pemirsa, Rabu pagi Presiden Jokowi Dodo meninjau renovasi Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jokowi menyebut renovasi telah selesai dilakukan dan siap dicek oleh pihak FIFA untuk gelaran Piala Dunia U17. Presiden menjelaskan sejumlah sarana dan prasarana yang ada di Stadion Sijalak Harupat sudah diperbaiki oleh Kementerian PUPR, mulai tempat duduk penonton, rumput, ruang ganti hingga akses keluar masuk stadion. Selanjutnya pihak FIFA akan melakukan cek stadion untuk gelaran Piala Dunia U17. Dalam kunjungannya Presiden Jokowi juga melihat langsung seleksi pemain sepak bola untuk tim nasional U17. Jokowi menargetkan tim nasional U17 bisa lolos dari fase grup. Yang pertama tujuan untuk melihat renovasi Stadion Sijalak Harupat yang telah selesai dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kemudian yang kedua saya ingin juga melihat peninjau proses seleksi pemain untuk Piala Dunia U17. U187. Satu, dua, tiga, itu diambil. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan.